Sekarang saya berada di Geraha Persi Bandung Untuk saat ini tim Persi Bandung Bapak akan bawa Persi Bandung Direncanakan akan berangkat Ke Surabaya Jadi direncanakan Tim Persi Bandung ini Nantinya akan Menggunakan bis terlebih dahulu Langsung ke Jakarta Untuk ke bandara Lalu langsung ke berangkat ke Surabaya Jadi bisa dilihat Saat ini ada bis Dambri Yang sudah disiakan Untuk para penggawa Persi Bandung Berangkat Jadi untuk Pemainnya sendiri Itu sendiri Itu direncanakan Atau di Instruksikan Untuk kumpul disini Itu pada Bukul Satu Tiga belas kosong kosong Sekarang Namun untuk saat ini Yang baru tiba Di Geraha Persi Bandung Itu Sudah naik ke bis itu Hanya baru Reki Reki Rahayu Yang merupakan salah satu Cipas Versi Bandung Dan beberapa Oficial Yang sudah Dilihat Memasukkan barang bawahnya Dan yang akan ikut Saat ini Suasananya Masih sebelum Rame Namun ada Sudah ada beberapa Kepala Ayuh Tak toilet Batom Hanya Masih Dilihat Dilihat belum ada siapa-siapa lagi ya tadi baru ada Reki Rahayu ini Bus Damri karena memang tim versi Bandung akan berangkat dulu ke bandara semoga dapat hasil yang maksimal bahwa tiga poin katakan Jack Bull amin semoga tidak kalah kembali ya kemarin versi Bandung sempat kalah lawan versi kediri dan melawan Barito Putra jadi itu dua laga terakhir versi Bandung mengalami kekalahan yang memalukan ya karena kalah dari tim zona degradasi seperti versi kediri dan Barito Putra dan sekarang apa tepatnya pada Senin 13 Maret 2023 tim versi Bandung akan melawan persebaya Surabaya karena memang laga setelah Barito itu ya harusnya versi jajak ada namun ditunda jadi langsung dialihkan ke versi kediri dan untuk peluang versi Bandung untuk juara musim ini juga sangat ketat akan sulit ya walaupun masih ada kemungkinan jika tim TSM Makassar itu kalah terus kalah tiga kali juga sudah bisa terkejar namun agak sedikit susah ya karena TSM Makassar sekarang ini sedang berada di trend yang sangat positif ini belum ada subscribe lagi ya dari official ini yang di dalam itu cuma baru pemain versi Bandungnya cuma baru ada reiki dan beberapa official belum terlihat lagi nah ini siapa nih dan dipastikan versi Bandung sendiri tidak akan diperkuat oleh arsan Makarin karena arsan itu kemarin baru dipanggil oleh timnas Indonesia untuk melaksanakan teknikal center ya mempersiapkan diri mau di ajang piala dunia U20 di Indonesia dan kemarin itu pada ada latihan kemarin tepatnya pada tanggal 11 Semaret 2023 main seperti Teja Paku Alam terus ada Victor Igbo Neko itu latihan secara terpisah terima kasih sudah nonton jangan lupa like subscribe dan share ya terima kasih sudah nonton jangan lupa like subscribe dan share ya